Ada satu temanku yang di Amerika, dia lapor ke Instagram pusatnya, dia kasih itu nama kita semua dan dia bilang ini ada sesuatu konspirasi, dia bilang di negara saya Halo Sobat Fakta, Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebbitas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini ada kabar terbaru, yakni dugaan konspirasi yang dilakukan oleh kubu Dodi Suderajat Terkait dengan hilangnya hampir seluruh akun media sosial dari sahabat-sahabat Vanessa Angel Mulai dari Marissa Ica, kemudian Emma Waroka, Kim Hout, dan termasuk akun dari Galaskai yang juga kena hack dan juga kena banet oleh pihak Instagram Nah ini menimbulkan keanehan bagi sahabat-sahabat Vanessa karena hal ini diduga dilakukan konspirasi oleh kubu sebelah Karena itulah pengacara dari Emma Waroka, yakni dokteran akan mengusut tuntas konspirasi ini Nah bagaimanakah dokteran akan mengusut dan membongkar konspirasi penghilangan akun-akun media sosial Dari sahabat-sahabat Vanessa ini, yuk kita simak saja Kupas tipis-tipis dari fakta Bang Fin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Prinsip hidup saya, siapa yang memberi pengetahuan hukum sepanjang selesai masalahnya dengan kuasa hukum yang lama Dan atau kerja kuasa hukum tambahan baru kita balik Sudara-sudara kami appreciate kepada kepolisian Korda Metro Jaya Setelah beberapa waktu yang lalu, Sudara Emma Waroka dan Marissa Ica Membuat laporan polisi terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh saudara Tiara Marissa Bagaimana prosesnya, sudah seperti apa follow up dari kepolisian Nanti dijelaskan oleh ibu atau adik saya atau mbak Dan seperti apa respon-respon yang akan disampaikan juga oleh Sudara Marissa Ica Sama-sama kita dengar Karena saya sebagai kuasa hukum Akan menghimpun kedua keterangan ini Untuk nanti goalnya seperti apa Tapi yang pasti Bahwa tindakan Sudara Tiara Marli Yang katanya ya, informasi yang saya terima kemarin Menggugat balik, melaporkan balik Apa yang dilakukan oleh Sudara Emma Waroka dengan saksi Sudara Marissa Ica Itu sah-sah saja dan kita fine-fine saja Gak sampai terganggu tidurnya Gak ada masalah disitu ya 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 Si fine-fine saja Tapi yang menjadi tanda tanya Nah ini dia Karena saya teman dengan cybercrime Baik Mabish, baik Bolda Dan mereka canggih Ini TikToknya juga barusan di depan saya Yaitu hilang Instagram juga hilang Band permanen Bahkan ada band permanen Begitu juga dengan Marissa Ica 8-700 ribu itu hilang semua Baru dia buka lagi tadi malam Baru nyampe itu sudah 200 ribu Saya pun pernah kenal Nah saya 225 ribu Ini semua tinggal kejahatan Yang patut diduga Dilakukan oleh sekolah orang Nah ini ketahuan sendiri Jadi saya kena sengaja diam Saya ketelepon nanti masuk dunia Ada apa Ada apa dengan Ya ikan nih Ada apa Dengan kok sekarang ini Secara tiba-tiba Orang-orang yang dalam tanda putih Termasuk tadi Kim apa? Kim Hout juga Tadi lapor ke Maksim hilang Instagramnya Jadi ini ada apa? TikToknya juga Jadi dalam gambaran kami Frame yang terbentuknya selama ini Antara Doni Dengan orang-orang tertentu Gitu ya Karena itu kok semua mereka Tiba-tiba pada di-hack Semua ini barang ini Bahkan ada yang permanen Bandnya Ini luar biasa Kalau aku dari akun yang pertama Yang udah centang biru itu Udah hilang dari dua bulan Sembulan yang lalu Jadi sudah ketemu dengan orang IT Udah lapor ke Facebook Alhamdulillah udah dapat Ini lagi dari Facebook Feedbacknya Dan aku berharap banget Dari yang centang biru yang pertama kali hilang Itu masih bisa kembali Tetapi akun aku yang backup Yang Emma Waroka Official Second Tiga hari yang lalu kan Di band Sepertinya ini band permanen Jadi waktu Emma minta tolong sama orang ITnya Juga katanya yang kayak gini Ini agak susah Kasusnya gitu Nah tindakan berikutnya Mungkin Ya gimana ya Kita harus Lapor terus sih Ada satu temanku Yang di Amerika Dia lapor ke Instagram pusatnya Dia kasih itu nama kita semua Dan dia bilang Ini ada sesuatu konspirasi Dia bilang di negara saya Sampai dia bilang begitu Teman saya warga negara Indonesia Menikah dengan orang Amerika Lapor ke Instagram pusat Dia berkata Saya mengikuti kasus ini Dia beberkan kronologisnya Segitunya Ini dia punya Emotional touchnya Tergala ya Dia bilang ini Orang-orang ini Diband Oleh Instagram Indonesia Ada konspirasi apa itu Tadi saya dapat emailnya Jadi Itu usaha-usaha Yang kita coba lakukan gitu Di Indonesia ini Jangan sampai Kita gak bisa Berekspresi Di Instagram kita Dan dengan mudahnya Diband begitu saja Tanpa melakukan kesalahan Apapun Seperti itu Usaha yang ingin lakukan sih Nah kalau Mbak Ica sendiri Ya pasti pertama kali Saya Membuat Instagram cadangan ya Saya udah buat Instagram Marisyah Icaril Walaupun banyak banget Yang bikin Packet phone Marisyah Icaril Sampai 10 Ada Instagram lain Tapi Tetap saya Upayakan Instagram saya Yang berkata Dan udah minta Bantuan dari Beberapa kita Ya didoain aja Tapi kalau Seandainya Gak balik Berarti Bukan rezeki Aduh jangan pasrah dong Insya Allah balik dong Ikhtiarnya sudah Kalau gak balik Pasrah kan Tidak Tidak Membuat saya goyang Dengan apa Yang Maksudnya gini loh Mencoba menjatuhkan saya Dengan Instagram Menurut saya Instagram juga tidak Kalau Instagram saya hilang Hidup saya Habis gitu aja Tidak goyang Dengan laporan-laporan Yang ada Tidak karu Dengan laporan-laporan Yang sedang berjalan Semua tetap berjalan Walaupun Instagram saya Dicoba untuk Diambil Yang jadi pertanyaan itu Adalah Kan itu Sistem bank itu Kalau kita salah ya Melakukan Violations gitu Kok bisa Dari Teman-teman dekat Yang selama ini Berjuang bersama Di garda depan ya Untuk Galas Sky Kim Hot Saya Yang udah di band Pertama kali Lalu Marissa Ica Dan Kim Hot di band juga Dua-duanya Dari TikTok Dan dari Instagram Dalam waktu berdekatan Jadi Kalau dibilang Suatu kebetulan Mas Firasat Ini bukan suatu kebetulan Tetapi ada sistem Apa yang bisa sampai Memband Permanen Masuk ke dalam Sosial media yang Ini kan Sosial media global ya Punya dunia gitu Bukan ecek-ecek gitu loh Bukan Cuma sekedar Aplikasi kecil Ini aplikasi yang besar Sekali Kok bisa masuk ke situ Itu yang Jadi pertanyaan Buat Buat Mamski Keliatannya nanti Saya coba Arahkan mereka Ini hari Senin ya Untuk datang ke Kolda Bersama-sama Agar Akun-akun Yang sudah Di-hack Atau di PEN ini Untuk Dibuat laporan khusus Agar Ini Dicaritahu pelakunya Sekaligus Dikembalikan Saya Alhamdulillah Kemarin Dikembalikan Jadi Utuh Centang birunya Aku utuh Kembali Kemudian Selama Saya pun Satu Sudah Terkurang Dan Jadi nanti Saya akan Coba bantu Dan Saya yakin Kenapa Ini terjadi Sedemikah Rupa Tiba-tiba Kita Jadi Sampai Tiba-tiba